Intro Anak ini bernama William Kamkwamba Anak seorang petani yang tinggal di sebuah desa bernama Malawi Di sana ia tinggal bersama kedua orang tua, kakak dan juga adik bayinya Penghasilan dari keluarga tersebut sebagian besar mengandalkan hasil panen dari ladang pertanian yang dimiliki oleh sang ayah yang bernama Triwell Dari kecil William sangat menyukai teknik elektro Banyak tetangga yang meminta William untuk memperbaiki radio mereka yang rusak Dan suatu hari William terlihat sangat senang ketika melihat seragam SMP yang ada di kamarnya Yang artinya kedua orang tuanya telah membiayai William untuk meneruskan sekolahnya di jenjang SMP Meskipun keluarga mereka miskin, namun orang tua William tetap mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya Setiap harinya Ani membantu kedua orang tuanya, termasuk belanja kebutuhan sehari-hari Di sana mereka tak sengaja melihat kampanye pemilihan presiden yang sebentar lagi akan diadakan Dan ternyata diam-diam Ani menjalin hubungan dengan seorang guru sekaligus wali kelas William Dari kecil William sangat menyukai pelajaran sains Namun karena desanya tak memiliki listrik, maka William hanya mempunyai kesempatan belajar di siang hari Itu pun hanya sebentar Karena ia juga harus membantu ayahnya di ladang William tak pernah mendapatkan izin menggunakan lampu ublik Karena harga minyak tanah yang begitu mahal Yang membuat William tak bisa mendapatkan nilai maksimal Namun ia tak pernah patah semangat Sepulang sekolah, ia dan temannya Gilbert pergi ke tempat rongsokan Untuk mencari sesuatu yang bisa membantunya belajar di malam hari Namun mereka gak mendapatkan apa-apa Selain aki mobil yang sudah mati Suatu hari desa mereka kedatangan seorang pemilik pabrik tembakau Yang hendak membeli pohon yang ada di lahan mereka Namun kepala desa sekaligus ayah Gilbert tidak mengizinkannya Karena pohon-pohon itu adalah penyelamat bagi desa ketika musim hujan Awalnya mereka semua menyetujui keputusan kepala desa Namun tiba-tiba paman William yang doyan mabuk ini Memutuskan untuk menjual pohonnya dan memprovokasi warga lainnya Hingga saat musim hujan datang Air menggenangi lahan pertanian mereka Hingga membuat hasil panen gagal total Yang membuat mereka semakin kesulitan dalam bertahan hidup William kemudian diajak sang ayah untuk meminta bantuan pada salah satu teman lamanya Yang bekerja di pabrik tembakau Dia bermaksud untuk meminta izin menanam kembali pohon-pohon Yang sebelumnya terlanjur ditebang Tapi alih-alih mendapat bantuan Mereka malah mendapat omongan yang kurang mengenakan Yang membuat William semakin prihatin dengan keadaan orang tuanya Untuk menenangkan pikirannya William dan Gilbert pun menemui teman-temannya Awalnya mereka tak begitu peduli dengan William Namun saat William berhasil memperbaiki radio mereka Sepulangnya dari sana William dan Gilbert tak sengaja melihat Ani Yang lagi berpacaran dengan gurunya Hingga keesokan harinya Saat mereka kembali mencari sesuatu di tempat rongsokan Gilbert menyarankan Untuk merusak sepeda gurunya Karena ia yakin bahwa pak guru Hanya main-main dengan Ani Namun ternyata William tak bisa melakukannya Karena ia tak tega Akhirnya Gilbert pun menyarankan William Untuk mencuri lampu sepedanya saja Untuk belajar di malam hari Tapi saat akan mencurinya Keesokan harinya Sepulang sekolah pak guru mengingatkan Agar orang tua William Segera membayar sekolahnya Karena kalau tidak William Akan segera dikeluarkan dari sekolah Mendengar hal barusan Membuat William tak bisa berhenti berpikir Akan nasib sekolahnya Ditambah lagi Saat di rumah Ia tak sengaja mendengar obrolan Kedua orang tuanya Yang memutuskan Untuk tidak meneruskan sekolah William Karena mereka kekurangan dana Semua uang yang mereka miliki Hanya cukup untuk makan saja Hingga keesokan harinya Kepala sekolah pun mengusir William Dan juga anak-anak lain Yang belum membayar biaya sekolah Setelah masalah yang bertubi-tubi Kini William dan keluarganya Harus melewati sebuah petaka Yaitu kelaparan Dan saat musim hujan Tanah Malawi akan terlalu basah Tetapi ketika kemarau Lahan-lahan jadi terlalu kering Sehingga sulit ditanami Kondisi seperti ini Bisa mengancam nyawa banyak orang Termasuk keluarga William William Anak kecil yang masih duduk Di bangku SMP ini Merasa sangat kasihan Dan akan kesulitan yang dialami Oleh kedua orang tuanya Hingga saat ia kembali Ketempat rosokan Ia menemukan aki mobil lain Yang masih berfungsi Jika aki tersebut Dialiri listrik Dengan demikian William bisa memperbaiki pompa Untuk menolong kekeringan Keesokan harinya William secara diam-diam Pergi ke sekolah Dan mengikuti Kelas sains Di sana William meminta penjelasan Cara kerja di Namo Dan juga Cara membuatnya Namun Alih-alih memberitahu Pak guru Malah menyuruh William Untuk pergi ke pepustakaan Karena William gak punya akses Masuk ke pepustakaan Akhirnya Ia pun memaksa pak guru Untuk membantunya Dengan mengancam Bahwa ia akan Membocorkan hubungannya Dengan sang kakak Beruntung Sang penjaga perpus Yang bernama Busi Kelo Mengizinkan William masuk Dan belajar Di pepustakaan Di sana William langsung tertarik Dengan buku yang berjudul Using Energy Karena buku itu Sangat membantunya Untuk melakukan Penelitian Membuat listrik Suatu hari Sang ayah Menyarankan Kepala desa Untuk menyampaikan Masalah kelaparannya Di depan semua warga Dan juga jurnalis Saat presiden Baru mendatangi Desa mereka Meskipun resikonya Tinggi Kepala desa Tetap menyampaikan Masalah kelaparan Demi menyelamatkan Warganya Namun ternyata Alhamdulillahnya Nyawa sang kepala desa Masih tertolong Mereka terpaksa Merawat kepala desa Di rumahnya Untuk menghindari Hal-hal Yang tidak Mereka inginkan Suatu hari Saat mereka Panen Lagi-lagi William harus Melihat kedua Orang tuanya Yang sangat Terlihat Kesusahan Karena kali ini Mereka hanya Menghasilkan sedikit Jagung Yang hanya cukup Untuk makan Selama dua bulan Sedangkan Mereka harus Mempunyai persediaan Makanan Setidaknya Sampai Satu tahun Kedepan Sampai Panen Berikutnya Untuk Menutupi Biaya hidup Mereka Sang ayah Memutuskan Untuk menjual Seng Atap rumah Mereka Dan Menggantinya Dengan Jerami Namun Sesampainya Di pasar Sang ayah Malah meninggalkan Seng Beserta Keluarganya Untuk Melakukan Demo Pada Pemerintah Yang tak Mengakui Masalah Kelaparan Yang ada Di desa Mereka Meskipun Istrinya Melarang Sang ayah Yang sudah Terlanjur Emosi Tak menghiraukan Perkataan Istrinya Di rumah William Dan ibunya Melihat Dua truk Pemerintah Yang tengah Membawa Gandum Namun Alih-alih Memberikannya Secara Cuma-cuma Pemerintah Malah Menjual Gandum Tersebut Akhirnya Sang ibu Pun meminta William Untuk Membeli Gandum Itu Namun Alangkah Kagetnya William Saat Melihat Betapa Banyaknya Warga Yang Menginginkan Gandum Itu Sementara Di rumah Ani Merasa Kesal Dengan Ibunya Yang Selalu Bilang Bahwa Tak ada Orang yang Cocok Untuk Ani Di Desanya Ibunya Mempunyai Keinginan Suatu Saat Nanti Ani Bisa Melanjutkan Pendidikannya Di Sebuah Universitas Alhasil Mereka Berdua Pun Malah Bertengkar Bahkan Ani Mengancam Ibunya Bahwa Ia Akan Segera Pergi Dari Rumah Namun Mendadak Seseorang Datang Dan Langsung Membawa Gandum Milik Mereka Ditambah Lagi Jagung Persediaan Selama Dua Bulan Telah Ducuri Oleh Orang Orang Yang Tengah Kelaparan Hingga Saat Sang Ayah Pulang Dengan Persediaan Makanan Yang Sedikit Maka Mereka Pun Memutuskan Untuk Makan Sekali Dalam Sehari Melihat Kondisi Keluarganya William Pun Semakin Semangat Untuk Segera Memperbaiki Aki Tersebut Namun Satu-satunya Alat Yang Bisa Membantu Hanyalah Dinamo Milik Pak Guru Jadi Busikello Pun Menyuruh William Untuk Mengikuti Kelas Pak Guru Dan Menanyakan Masalah Dinamo Namun Ternyata Hari itu Pak Guru Tidak Hadir Dan Malah Digantikan Oleh Kepala Sekolah Dan Akhirnya Keadaan ini Membuat William Semakin Prustasi Keinginannya Untuk Menolong Kekeringan Dan Kelaparan Yang Dialami Keluarganya Telah Sirna Sekarang William William Tak Tak Bisa Melanjutkan Belajarnya Ditambah Lagi Barang Yang Bisa Membantunya Yaitu Dinamo Tak Bisa Ia Dapatkan Hingga Suatu Malam William Mendapatkan Ide Untuk Meminta Tolong Kakaknya Agar Ia Bisa Meminjamkan Dinamo Milik Pak Guru Yang Merupakan Pacar Kakaknya Itu Setelah Berpikir Keras Sang Kakak Pun Memutuskan Untuk Pergi Meninggalkan Keluarganya Bersama Pak Guru Dan Sang Kakak Meninggalkan Sebuah Surat Yang Mengatakan Bahwa Kepergiannya Bisa Mengurangi Satu Mulut Untuk Diberi Makan Sebelum Pergi Sang Kakak Juga Meninggalkan Dinamo Untuk William Untuk Mencari Keberadaan Ani Akhirnya Mereka Pun Pergi Menemui Kepala Sekolah Namun Sayang Kepala Sekolah Tak Mengetahui Keberadaan Mereka Berdua Dengan Menahan Air Matanya Sang Ibu Pun Mengatakan Bahwa Mereka Mati-matian Menyekolahkan Ani Dan Di Sekolah Itulah Ani Bertemu Dengan Pak Guru Yang Membawanya Kabur Dan Sekarang Kepala Sekolah Malah Mengeluarkan William Dari Sekolahnya Hanya Karena Aturan Pemerintah Yang Tak Bertanggung Jawab Dengan Rakyatnya Mendengar Itu Kepala Sekolah Pun Merasa Bersalah Hingga Akhirnya Ia Mengizinkan William Untuk Kembali Ke Perpustakaan Setelah Mendapatkan Buku Aki Dan Dinamonya William Langsung Meminta Bantuan Teman-temannya Untuk Mencoba Bereksperimen Dengan Perasaan Yang Begitu Bahagia William Pun Menunjukkan Hasil Eksperimen Pada Sang Ayah Disana Ia Juga Meminta Izin Untuk Menggunakan Sepeda Sang Ayah Untuk Membuat Kincir Angin Yang Lebih Besar Agar Ia Bisa Memperbaiki Pompa Air Untuk Irigasi Ladang Mereka Mendengar Hal Barusan Sang Ayah Pun Malah Marah Besar Dan Membuang Kincir Angin Milik William Bahkan Sekarang Sang Ayah Mewajibkan William Untuk Membantunya Berladang Dari Subuh Sampai Sore Mengetahui Hal itu Teman-teman William Pun Berencana Untuk Meninggalkan Desa Karena Sudah Tidak Ada Harapan Lagi Bagi Mereka Disana William Mencoba Meyakinkan Teman-temannya Jika Kincir Angin Bisa Membantu Kekeringan Namun Karena Susah Mendapatkan Sepeda Akhirnya Teman-temannya Menyuruh William Untuk Mengambil Paksa Sepeda Milik Ayahnya Setelah Ditinggal Oleh Teman-temannya William Pun Berusaha Untuk Membuat Kincir Angin Sendirian Sementara Itu Sang Ibu Yang Mengetahui Usaha Anaknya Yang Begitu Besar Segera Mendatangi Suaminya Disana Sang Ibu Mengutarakan Bahwa Ia Tak Mau Kehilangan Anaknya Lagi Seperti Ia Kehilangan Ani Sang Ibu Juga Mengatakan Bahwa Semua Usaha Mereka Telah Gagal Maka Gak Ada Salahnya Jika Mereka Mendukung Usaha Anaknya Yang Sangat Ingin Membantu Mereka Mendengar Kata-kata Istrinya Sang Ayah pun Luluh Dan Segera Pergi Menghampiri Anaknya Ia Ia Meminta Maaf Kepada Anaknya Karena Merasa Telah Gagal Menjadi Seorang Ayah William Pun Tak Bisa Menahan Air Matanya Bagi William Ayahnya Tak Pernah Gagal Karena Berkat Usaha Keras Ayahnya William Masih Bisa Merasakan Bangku Sekolah William Juga Meyakinkan Sang Ayah Dengan Mengatakan Air Dari Kincir Angin Akan Berhasil Jika Ayah Membantuku Jika Akan Senangnya mereka saat melihat air yang mengalir di ladang mereka. Akhirnya usaha William selama ini membuahkan hasil. Ia bisa menolong kekeringan bahkan kelaparan yang dialami oleh keluarga dan juga warga desanya. Semua orang bangga pada pencapaian William termasuk ayahnya. Dan sejak saat itu mereka tak pernah lagi kelaparan. Setiap musim kemarau mereka masih bisa panen. Bahkan dari kincir angin buatannya William mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Bejo dan seluruh tim epikologi mengucapkan selamat tidur. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!